Halo kelas partner, kita mau lagi bersama saya, Dia Panida. Dan kali ini saya gak sendirian. Setelah diri saya sudah ada mantan atur tutup artis Tunggal Putri Umbangga di Indonesia. Bisa Weni, kakak yang mudah. Ini ikut baik, anak mudah. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas soal prediksi juara Tunggal Putri di Indonesia Open 2019, versinya Linda. Coba hari. Lalu, siapa nih kira-kira yang berapa jadi juara putri kali ini? Kalo pribadi sih, maunya dari kita yang gak asli. Kan tinggal pribun ya? Tapi kalo misalnya secara ranking sih, kemungkinan sih Taisui. Karena dia juga, sekarang juga berpengar. Satu dan juara bertahan. Jadi, tradisi lo? Kemungkinan Taisui. Jadi, Linda Weni jago Taisui ini ya? Gitu? Taisui itu Grego. Sama Grego. Jadi, lo berharap ya? Gitu? 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 Oke. Nah, itu tadi kan soal prediksi lo. Nah, tapi kalo lo mau ngomongin soal persaingan Tunggal Putri sendiri saat ini, menurut gue gimana sih ada perbedaan lo? Ketika eranya di The Wedding lain? Gitu? Gitu? Nah, mungkin Edo Dejo yang mau... Kalo lo yang pertama, makanya juga kan sekarang semua sudah berkata. Terusnya dari, gue kan yang mau dari semua itu kan di China, Korea, Korea. Sekarang tuh semua juga tetap, dan juga ada channel, terus Spandil juga ada screen. Ya, China juga sekarang, di Bukit Bukit juga belum ada. C-Bukit, ada yang... Bukit yang sama. Jadi, lo taktunya semua merata sih, mbak. Jadi, lebih berat sekarang daripada Jepang? Ya. Ya. Oke, oke. Sip. Kalo gitu, terima kasih di dalam ini buat wawancara sekatnya. Semoga success sama aktivitasnya apapun yang sekarang dilakukan. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, supporter. Nyaaaah.